Masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara, banyaknya waktu luang di masa pandemi COVID-19 membuat warga di Jember, Jawa Timur leluasa memperindah kampung mereka menjadi kampung bonsai. Uniknya, tanaman bonsai berasal dari tanaman liar yang tumbuh di sungai Bedadung. Penasaran seperti apa suasana kampung bonsai itu? Berikut liputannya. Warga di Jalan Bengawan Solo, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur kompak mengubah wajah kampung mereka menjadi kampung bonsai. Sepanjang lorong kampung mereka pun dipenuhi tanaman hias berukuran kerdil. Siapa sangka, tanaman bonsai ini berasal dari tanaman liar yang tumbuh di bebatuan bantaran sungai Bedadung yang mengalir di sebelah perkampungan warga. Warga pun mengambil tanaman liar itu untuk dikreasikan menjadi tanaman hias. Dengan imajinasi sendiri dan melihat dari YouTube warga akhirnya bisa menyulap tanaman liar menjadi tanaman bonsai. Alat yang digunakan sederhana yakni menggunakan alat pemotong kayu dan kawat besi dengan berbagai ukuran. Meski prosesnya sederhana, namun hasilnya luar biasa. Ada berbagai macam tanaman bonsai seperti serut, ileng-ileng atau ilalang sungai dan santegi air tawar yang paling menjadi favorit. Bagaimana masyarakat sekitar dengan pemberdayaan yang kita jadikan fokus, bagaimana barang-barang di sungai yang dianggap tidak berguna, barang-barang tanaman di sungai yang tidak ada nilainya, kita coba kita bentuk, kita rawat menjadi tanaman bonsai. Jadi, makanya di akun Facebook kita namanya Barangkali Bonsai. Treatment-nya seperti apa? Ya, treatment-nya mulai pertama kali dari ini, bagaimana barang yang kita ambil ini hidup dulu. Setelah hidup dan tumbuh tunas kira-kira 2-3 bulan, Nah, ini nanti dari bentuk tanaman itu, itu mau kita bentuk seperti apa? Apakah dengan gaya semol, gaya gasket, atau heater zone, atau gaya apa, itu nanti setelah barang ini benar-benar sehat. Nah, setelah sehat, baru kita arahkan dengan kawat, tergantung dari besar-kecilnya kawat, besar nomor 1, nomor 1,5, 2, 2,5, tergantung dari konsep awal. Selain mengubah wajah kampung lebih asri, tanaman bonsai juga menjadi pundi-pundi rupiah. Pasalnya banyak pecinta bonsai dari luar kota Jember yang tertarik membelinya. Satu tanaman bonsai bisa terjual dengan harga 200 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Dalam sebulan, warga setempat bisa membuat puluhan tanaman bonsai. Senanglah, bisa menyalurkan hobi, terus bisa menghasilkan ekonomi yang Alhamdulillah bisa membantu dari keluarga saya. Alhamdulillah, kalau pemasaran bisa cukup untuk hidungannya dapur lah, mas. Kayak gitu. Bisa sampai berapa tanaman, Pak? Kurang lebih, kalau saat ini kan masa-masanya pandemi ini memang banyak orang yang di rumah, jadi lumayan untuk masuknya untuk dapur lah. Selain dapat menyalurkan ide kreatif, pemanfaatan tanaman liar menjadi bonsai juga dapat membantu perekonomian warga di masa pandemi COVID-19. Hernawan Mustika, Ronaldo Seda, Kompas TV Jember, Jawa Timur